Wai kena kuang geja, punggung cil cilinan itu. Marah. Sebelum masuk ke episode 5, di akhir cerita Big Moth keempat, Chang He merasa tertekan karena ditantang oleh trio V.I.P, namun dia tidak putus asa dan lebih memilih minta bantuan kepada wali kota Choi. Bahkan di sisi lain, kepala sipir Park juga punya rencana tersembunyi bersama Ji-Hoo. Ditantang untuk memberikan nama pelanggan narkoba Big Moth, membuat Chang He ketar-ketir. Di sisi lain, Ji-Hoon sangat khawatir karena Park Chang He mempertaruhkan nyawa serta uang yang sangat banyak. Tidak seperti yang ditakutkan oleh Ji-Hoon, Chang He justru bisa menyebutkan lima pelanggan tetap Big Moth dan Chang He bisa membuktikan bahwa dirinya benar-benar Big Moth sehingga tahanan V.I.P harus membayar 300 juta kepadanya. Karena terlihat dalam review Pak Chang He memberikan beberapa uang kepada kepala sipir atau imbalan yang dijanjikan oleh Pak Chang He. Nah dari sini, Chang He mengancam Gum Ji-Hoon. Selain itu, Chang He juga mulai diinterogasi lagi oleh Jaksa. Namun hal yang sangat aneh terjadi, tiba-tiba orang yang berada di dekat Chang He sekarat secara mendadak. Wali kota yang menyaksikannya dari luar nampak sangat terkejut. Keesokan harinya, terlihat Khoi Doha menemui Chang He. Khoi Doha menanyakan apa sebenarnya rencana Chang He, dan sejauh mana Chang He akan bertindak. Apakah alasannya Chang He menyamar jati Big Moth? Nah setelah itu Chang He menjawab bahwa mereka semua menganggap dirinya predator saat mengejarnya. Dan sekarang saatnya Pak Chang He akan membalaskan dendam dan menghabisi mereka semua. Kemudian meminta Khoi Doha untuk tidak memberitahukan apa-apa kepada Gou Miu. Selanjutnya Chang He benar-benar menggila, dan membuat satu persatu tahanan VIP dan tahanan lain yang mencoba menyerangnya benar-benar akan dibunuh. Khoi Doha melihat kini Chang He mulai berubah seakan-akan dia memang benar-benar Big Moth. Sedangkan Chang He telah berkata bahwa dia akan memulai rencananya. Namun masih belum diketahui pasti apakah Chang He benar-benar Big Moth atau bukan. Di sisi lain, Gou Mi Ho masih tetap berusaha untuk mencari keberadaan makalah Profesor Siu. Karena masih berusaha untuk menyelamatkan Chang He, Gou Mi Ho pun semakin diserang. Walaupun demikian Gou Mi Ho masih selamat, karena dalam dari preview terlihat Gou Mi Ho bertemu dengan Khoi Doha. Kemudian, Khoi Doha mengatakan sesuatu kepada ku Gou Mi Ho. Dia berkata bahwa Gou Mi Ho adalah perempuan yang tidak beruntung, karena sebenarnya Chang He adalah Big Moth. Dan begitulah bocoran episode kelima. Jangan lupa nantikan alur lengkapnya di channel kita ceritain. Sampai jumpa lagi.